Intro Rabu Siak bertempat di Balai Diklat Provinsi Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, menjadi narasumber dalam pelatihan Kader 3 Badan Koordinasi HMI Jambi. Pelatihan ini diikuti oleh para peserta yang berasal dari provinsi dan luar provinsi Jambi. Dalam paparannya, Wawako Maulana menyampaikan materi tentang gerakan entrepreneur muda untuk meneguhkan optimisme menuju kemandirian individu dan organisasi. Maulana mengatakan bahwa pemuda memiliki peran bagi Indonesia, diantaranya sebagai kekuatan moral, pemuda sebagai kontrol sosial, dan pemuda sebagai agen perubahan. Maulana menambahkan pemuda harus memiliki semangat untuk berusaha dan dapat cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan, dan salah satunya adalah di bidang teknologi. Dirinya juga mendoakan agar para pemuda HMI dapat menjadi calon pemimpin yang pengusaha sukses, serta peduli dengan umat dan bangsa, karena pemuda merupakan calon pemimpin masa depan. memberikan motivasi kepada adik-adik semua untuk mempunyai jiwa entrepreneur, semangat dalam berusaha, dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, baik di bidang teknologi maupun di digitalisasi. Alhamdulillah responnya baik, kami berdoakan kepada seluruh peserta, baik yang dari Jambi maupun luar Jambi, agar menjadi calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon pengusaha sukses, yang peduli terhadap umat.